dari 93 iya jualan dari 93 gue umur 20 assalamualaikum oh iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi balik lagi sama gue adek di channel youtube terbaru gue coba dulu enak atau enggak ya dicoba dulu aja hahaha gimana opanin gue biasa aja kan hahaha jadi hari ini gue selamat datang semuanya semoga kita dalam keadaan baik semuanya amin ya Allah amin ya Allah ini akhirnya pertama kalinya gue keluar kandang coy udah hampir 4 bulan gue keluar rumah ini bener-bener pertama kalinya gue bikin vlog lagi di channel youtube gue coba dulu walaupun hari ini udah 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 lama normal tapi kita tetap jaga kesehatan atau jaga protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jadi hari ini gue pengen aja kalian buat cipin satu kulineran ini lagi viral banget di Jakarta gam ya ini lokasinya di Gang speed masuk gang-gang gitu gam ya ada di google map ini pokoknya gila ini rame banget dia buka jam 5 sore dan itu udah ada pesan sekitar 40an ya gam ya sekarang 90an dia buka jam 5 dan itu langsung rame coy gue kenapa gue pengen kesini gue pertama sore itu di DM sama yang punya instagramnya admin ya gue di DM Bang suruh mampir kesini dan pas gue liat ternyata udah ada yang review namanya tuh adalah Bang Udo dari Bumpus Network gue liatin ini boleh juga nih gua kunjungi nih akhirnya gue malemnya tadi gua jam 5 ya gam ya jam 5 jam 5 jam 6 gue langsung kesini langsung jalan kesini walaupun jaraknya jauh ga masalah bagi gua ini namanya tuh adalah pangsit goreng legino ini tepat banget di belakang gua ini di depan gua udah ada banyak bocil coy gila coba halo Bang halo Gang halo Gang udah udah cobain udah cobain udah enak ya enak ya udah Bang ada yang dateng lagi Bang enak katanya enak apa pangsit gorengnya ini seram karena ini buset ini rame banget ada yang jadi jam 3 sore belum dapet lah kita masuk aja enak pesanan gua udah nyampe coy ini akhirnya udah sampe 30 menit sampe 1 jam lah gam ya kurang lebih 1 jam lah gua ngantri ini akhirnya gua dapet juga coy satu korsi pangsit goreng pak legino gila ini buset ini bener bener parah ini ngantrinya wah gila ini rame banget coy beneran untung gua pesen dulu gam ya sebelum dateng kesini gua udah pesen dulu jadi buat kalian yang pengen pesen kesini pengen pesen kesini pemain makan ini itu saran gua kalian DM dulu atau whatsapp dulu gam ya kalian bisa DM disini nih instagramnya nah ini instagramnya instagram pagino apa goreng pagino ini nah ini gua bedah dulu satu korsi pangsit goreng spesial di dalam satu korsi itu kalian udah dapet pangsitnya udah pasti ini ada satu ada dua ada tiga ada empat ada lima ada enam ada tujuh ada tujuh coy dan itu ukurannya gede-gede segede gini nih gila ini gua baru pertama kali ini pangsit goreng eh pangsit rebus yang biasanya buat makan bami ini jadiin kwetio atau jadiin pangsit goreng kayak gini ini kayak bumbunya bumbu kwetio ya gam ya kayak kwetio jatuh ya ada sayurannya juga ada toge ada sawi ya ada caisin oh caisin ada caisin terus ada potongan daging juga ada telurnya udah pasti ada baso ada sosis ini sosis nih ada baso ada sosis ini komplit spesial berarti semuanya ada komponennya coy gua usah pake lama lagi sebelum makan mari kita berdoa lah berdoa nih amin ini satu korsinya 20 ribu 20 ribu 20 ribu ini satu korsinya 20 ribu lu bisa dapetin semuanya coy udah bener banget ini sumpah parah ini pangsit gorengnya nih coy wah gila ini kita cobain ya mari makan parah ini enak banget sumpah parah ini gila enak banget parah bener enak banget coy karena ini pangsit rebus biasanya itu buat bakmi ya direbus buat bakmi ditaruh jadi toppingnya ini dia digoreng dulu jadi sebelum digoreng ini sebelum dioseng ini dia rebus dulu dan gua suka banget sama tekstur kematangannya ini si pangsitnya ini biasanya kalo pangsit gini kalo biasanya terlalu matang tuh gam itu akan hancur gam lembek ya gak akan lembek jadi pas dioseng itu si pangsitnya tuh akan hancur coy dan itu gak enak nah ini pas banget ini walaupun ukurannya itu tebel gak tipis pasirnya tingkatnya matangannya pas banget ini perfect bener kata bang edo dibungkus tingkatnya matangnya ini pas banget sempurna banget coy bener parah rasanya ini bener bener autentik banget gurih pedes manis karena ini gua pesennya yang sedeng tadi agak sedikit pedesnya tuh pas lah kalo menurut gua ini dari bawang kuncinya juga keciup terus manisnya gua agak terlalu lebay banget coba ya mari makan coy sadis ini parah pantasan ramedia kacau ini sadis coy ini gua baru nemu disini doang ya kalo di Jakarta ya kayaknya kayaknya disini doang ya kayaknya gak ada ya kayaknya gak ada ya belum nemu gua belum nemu ya ini gua baru nemu disini doang coy wajar jauh-jauh datang kesini coy gua cobain ini wih gila wah gini ya gini ini keber-kebernya subuh secara semuanya enak banget ini gua suka banget sama teklusi paksinnya ini coy pas banget sih tekan yang matangannya sejam pinter banget dong apa namanya rebus si paksinnya pas banget gitu yang gua liat tuh gak terlalu lama sih sebenernya goreng paksinnya cuman cibungunya ini bener-bener wangi banget coy ini sampe dia masak di satu aja masih kecil sama gua kesini ini agak sedikit apa namanya wangi bawang putihnya cukup trom tuh kalo menurut gua ini yang bikin enak kalo menurut gua ya hmm acau ini gua nih 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 lu tuh kuahnya itu tuh ternyata ternyata harganya tuh gak semua hal yang gua kira kirain gua ini harganya tuh dikisirkan 40 ribu ternyata ini 20 ribu doang saya gua gak tau dia ngitungnya kayak gimana ya jadi pangaleginunya tuh ternyata dia pernah kerja di hotel dan dia masih join catering agama ya dia udah ada pemesanan catering pantesan makanannya ya kayak gini ya kacau ya ini jujur ya gua makan 4 biji pangsit aja udah hahaha itu gede-gede pangsit ya pangsitnya gede-gede gini tuh ya hmm hati sopan itu langsung pedes gurih manis wangi dari bawang putihnya lembut dari si pangsirnya wah enak banget bener pake talor bro ya rasadis wah enak banget lupa ini aja udah jam 8 lah ini jam 8 itu masih ada yang dateng dan itu balik lagi dengan muka kecewa karena ya lu gimana lu dateng kesini jam 8 lu ngambil jam 12 malam ini gua makan dirumah hahaha bener gak gak makannya yang ini buat makanya kalo kesini lu WA dulu atau gak DM dulu kalo enggak mah tadi ada yang dari Tanjung Priuk sorry bayangin lu dari Priuk kesini ke Cengkareng wah gila itu jauh banget bayangin pulang dengan tangan hampa coi gua ampe liatnya ya Allah gua bilang gila itu kebahan Allah ini pangsir segede-gede gini coy ini makan tiga aja ini udah kenyang sebenernya kalo gua ya kalo lu gak tau lah hahaha kita bayangin lu mari makan coy harusnya gua tadi pas anggap-anggap pas mau makan ya tadi gua gak berani semuanya panas banget coy biasanya kalo konstansi itu kan kalo dimakan tuh kayak apa ya tepungnya itu bener-bener berasa nah ini enggak kuahnya ini makan gua dimana aja lah yang penting bisa makan ini hahaha gak pernah dibungkus dirumah dingin ya gak enak makan disini aja karena gak bisa makan disini gua enggak tahu ya bisa makan disini apa enggak sih oh ini bisa ya gam ya karena belum boleh makan kali oh iya karena boleh-boleh makan disini ya ya belum bisa hahaha karena hari ini udah non normal jadi 50% makan di tempat gua masih aman hahaha ya coy hmm hmm kenyang gua ah sih kenyang banget selaku udah kalah makan oke terimakasih udah nonton youtube gua hari ini di pangcit goreng pak legino nanti alamatnya gua tulis disini atau kalian bisa cek di bawah depth tips di gua terimakasih udah nonton youtube gua hari ini terimakasih udah nonton youtube gua hari ini jangan lupa untuk buat komentar juga jangan lupa untuk sukai jangan lupa untuk berlangganan channel youtube gua terbaru dari gua coba dulu coba doe loe kalau bisa berlangganan channel youtube gua please karena berlangganan itu adalah gratis sooooy dukung dong youtube gua hahaha semua detil-detilnya tentang makanan ini nanti gua tulis di bawah deskripsi oke sampai jumpa di video selanjutnya dan saatnya coba coba